Rema hari ini, Masmur 65 ayat 5. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, dibaitmu yang kudus. Setiap dari kita yang sudah memiliki anak, pasti memahami bahwa setiap orang tua pasti menyayangi semua anaknya. Namun, akan ada beberapa anak yang berhasil merebut hati orang tuanya dan menjadi anak kesayangan karena sikap dan perbuatannya. Sejatinya, sikap dan perbuatan masing-masing anak kepada orang tuanya pasti tidak akan ada yang sama. Hanya anak yang menunjukkan ketulusan kasihnya kepada orang tuanya yang akan membuat hati orang tuanya benar-benar tersentuh. Salah satunya, dengan memberi waktu dan perhatian yang lebih kepada orang tua, yang secara otomatis pasti akan membuat kesan yang mendalam di hati orang tuanya. Setiap anak yang tahu bagaimana mengambil hati orang tuanya, pasti akan banyak dekat-dekat dengan orang tuanya. Ini pula yang dilakukan oleh Raja Daud, saat ia mendapati kenyataan bahwa tabut perjanjian hanya diletakkan di dalam kemah, sedangkan ia sendiri berada di istana yang megah, hatinya tergerak untuk mendirikan bait yang paling megah di seluruh dunia. Selain untuk menjadi tempat beribadah, ia pun rindu agar tabut Allah diletakkan di dalam bait Allah tersebut sebagai lambang hadirat Tuhan. Kerinduan Raja Daud ini pun menggerakkan hati Tuhan, sehingga Tuhan mengirimkan Nabi Natan untuk menyampaikan bahwa Tuhan akan mengokohkan kerajaan Daud sampai selama-lamanya. Bukan hanya hubungan anak dan orang tua, ataupun Raja Daud dengan Tuhan, hal tersebut juga berlaku untuk hubungan kita dengan Tuhan. Jika kita rindu perkenanan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, berjuanglah untuk menjadi kesayangan Tuhan dengan senantiasa dekat-dekat kepada Tuhan. Saat kita menjadi kesayangan Tuhan, maka kuasa dan mujizat porsi ekstra akan nyata setiap hari dalam hidup kita. Ambil komitmen untuk meluangkan waktu kita sebanyak mungkin dalam membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, baik melalui doa, pujian, dan merenungkan firmannya. Kita akan melihat bagaimana tahun roh kudus sungguh tergenapi dalam hidup kita, sehingga kebangkitan yang belum pernah terjadi sebelumnya dinyatakan di hidup kita, dan kita akan muncul sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Menurut Anda, apakah yang dimaksud dengan menjadi anak kesayangan Tuhan? Apakah Anda sudah menjadi kesayangan Tuhan? Menurut Anda, seberapa penting bagi kita untuk senantiasa dekat dengan Tuhan agar menjadi kesayangan Tuhan? Mengapa demikian? Apa langkah-langkah yang akan Anda ambil untuk menjadi kesayangan Tuhan? Tuliskan Tuhan Yesus sungguh kami bersyukur memiliki Bapak yang baik dan begitu penuh kasih. Ajar kami untuk senantiasa memiliki kerinduan selalu mendekat kepadamu, sehingga kami pun menjadi anak kesayanganmu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin Dekat-dekatlah dengan Tuhan, maka kita akan menjadi kesayangan Tuhan.